Standar-standar yang merupakan standar kota global dunia. Tepat saat peringatan hut ke-495 kota Jakarta pada Rabu 22 Juni, Kepedua DKI Jakarta Anies Basudian memamerkan sejumlah prestasinya. Anies membanggakan kenanggaran Formula E pada awal Juni lalu saat sidang peripunan di DPRD DKI. Tanya itu Anies juga membagikan potret sejumlah infrastruktur yang dibangun saat masa pemerintahannya lewat Instagram. Dilansir oleh Kompas.com, Anies mengatakan ajang Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit berlangsung dengan sukses. Penyelenggaran ini pun membuat Jakarta dikenal baik oleh dunia. Dalam peringatan hut Jakarta tahun ini, ada beragam acara yang digelar oleh Pemprov dan diberi nama Jakarta Hajatan. Seperti Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Weekend Walking, Cycling and Running Tour, hingga pambaran kolaborasi. Serangkaian acara ini nantinya akan ditutup dengan Grand Launching Jakarta International Stadium atau JIS. Anies lantas menyebut Jakarta memiliki daya tariknya sendiri dan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berskala global. Sementara itu dalam akun Instagramnya, Anies juga membagikan video karya Ariwi Bisono yang berisi potret infrastruktur yang dibangun saat masa pemerintahannya. Seperti JIS, Jakarta International E-Prix Circuit, hingga Tebet Eco Park. Alhamdulillah selama ini Jakarta sudah mulai menggunakan standar-standar yang merupakan standar kota global dunia. Salah satu cirinya misalnya adalah terbangunnya transportasi umum masal yang menjangkau berbagai wilayah. Saat ini sudah jangkauannya 82 persen wilayah Jakarta. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa mencapai di atas 90 persen. Jadi ketika kita berbicara tentang kemajuan menuju kota global adalah beberapa aspek. Satu, pembangunan fisik yang kita lihat dari mulai pembangunan putar fisik tapal kuda, JPO, integrasi CSW, kemudian sistem jak lingkung. Itu adalah contoh-contoh fisik atau Jakarta International Stadium, trotoar itu fisik. Yang kedua adalah membangun sistem. Jaki adalah capaian non-fisik yang sangat besar. Super apps yang di dalamnya ada banyak layanan publik. Dari mulai aduan yang bisa di-tracking prosesnya oleh warga, sampai dengan kebutuhan untuk melakukan vaksinasi bagi warga ber-KTPDKI, bahkan yang bukan ber-KTPDKI. Demikian informasi kali ini, nanti kita terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Triponyos.